Hai nyobain ramen stick 10ribuan aja Hai Hai Terz Wah kali ini mimin terus mau nyoba ini ramen dan stick yang cuma 10ribuan aja lokasinya ada di lapangan kerida Cilacap ini udah banyak yang review ini aku mau review jujur aja ya ini honestly sesuai selera mimin emang enak apa enggak sih dan ini range harganya ya temen-temen kalian bisa lihat dan ini lokasinya nih depan toko vayi lapangan kerida Cilacap ya temen-temen dan ini nih aku mau besen stick original Rp14.000 stick sauce black pepper Rp15.000 dan stick sauce spicy Rp15.000 dan ini nih ramennya ramen porsi small yang 10k ini nih 10k ya dan ini miso ramen spesial 15k jadi yang untuk harga Rp10.000 itu cuma ramen porsi small ini nih yang Rp10.000 emang enak banget ya pasti review sama food vlogger-vlogger lainnya aku mau jujur aja ya nanti rasanya gimana dan ini yang miso ramen spesial 15k dan ini stick original halnya ya temen-temen 14k dan ini kayaknya menggugah selera banget ya temen-temen sauce black papernya kayaknya ini sih yang menurutku approve ya kalau dilihat dari mata dan ini lumayan kayaknya dah ya udah kita gas cobain aja dan yang pertama aku cobain ini ramen porsi small ya yang 10k jadi untuk harganya 10k cuma untuk ramen yang small ya sisanya nggak ada yang 10k ya temen-temen ini buat referensi kalian siapa tahu bermanfaat dan untuk jadi untuk ramen yang 10k ini kurang approve dari Miminters ya temen-temen dan selanjutnya aku mau nyobain miso ramen spesial yang 15k ya temen-temen dan untuk rasanya masih belum approve dari Miminters ya mungkin buat temen-temen yang mau nyobain boleh banget nyobain dan boleh komen dah rasanya gimana dan aku mau nyobainnya stick originalnya dan ini nih lumayan approve nih ini ini untuk stick originalnya dengan harga 14k ya temen-temen dan yang ini mau nyobain yang stick black paper dan ini chicken sauce black pepper ya temen-temen ini dagingnya tebel ya temen-temen nggak tebel tepung ini ini menurutku juga approve ya dari Miminters kalau kalian mau kesini jangan lupa cobain sticknya ya temen-temen ini lumayan approve pokoknya buat kalian penasaran langsung aja Gaskun ke lokasinya ya kalian bisa tinggalkan komen review kalian disini temen-temen dan ini yang spesial juga menurutku enak apalagi ada mayonaise nya ini yang bikin menurutku agak beda ya lebih enak